Intro Berbagai jenis barang bukti yang dimusnahkan oleh Kejari Sumbawa disaksikan langsung oleh tokoh masyarakat dan semua instansi di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Pemusnahan berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa di kota Sumbawa Besar. Pemusnahan barang bukti ini terdiri dari berbagai kasus kejahatan selama tahun 2018 seperti kasus kejahatan seksual terhadap anak, narkoba, uang palsu, perjudian, dan kasus pencurian serta perampokan. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan dengan cara dibakar dan sebagian dirusak, baik dipotong menggunakan gerinda atau dihancurkan. Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Iwan Setiawan mengatakan dari kasus yang ada di Sumbawa dan Sumbawa Barat, kasus penyalahgunaan narkoba yang terlihat sangat mencolok dan juga kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur. Dari kedua kasus ini diharapkan pemerintah terutama melalui instansi terkait agar dapat melakukan pendampingan ataupun sosialisasi dalam pembinaan kasus ini di tengah masyarakat. Barang bukti yang dimusnahkan ada narkotika berserta peralatannya mulai dari sabu, bong, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa senjata api dan uang palsu, ada uang palsu. Dan ada juga beberapa tindak kejahatan lain seperti tindak pidana, perlindungan anak, dan lain-lainnya. Yang mencolok di sini narkoba, narkotika. Jadi ya ini bisa menjadi satu artensi dan perhatian buat para stakeholder terkait di Sumbawa khususnya, bahwa peredaran narkoba itu makin marak di sini. Ada pun barang bukti yang dimusnahkan dari hasil kejahatan yaitu narkoba lengkap dengan peralatan terdiri dari 600 gram sabu dan 1 kilogram ganja. Obat-obatan jenis tramadol, obat kuat, dan minuman keras jenis berbagai merek. Jutaan rupiah uang palsu, pecahan 50 ribu, dan 100 ribu. Senjata api, rakitan, senjata tajam, peralatan judi, baik online maupun judi dadu dan judi bola biliar. Sedangkan hasil kejahatan perlindungan anak yang dimusnahkan berupa barang bukti seperti pakaian dalam dan sebagainya. Dari Kepupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, KET TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.